Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Path Memory Eraser episode kedua. Ini dari reviewnya, bye Mimin. Kiong Joon memastikan kembali atas kata-kata Ligon yang mengatakan bahwa dia adalah cinta pertamanya Ligon. Karena dia gak percaya atas apa yang dia dengar. Bahkan ketika Ligon lagi di CT Scan, Ligon sempat-sempatnya membuat tanda hati kepada Kiong Joon. Dia semakin bingung dan dia berpikir apakah itu merupakan efek samping dari penelitian yang sedang dilakukan kepada Ligon. Setelah itu orang tuanya Ligon dan juga temannya beserta adiknya datang menjenguk Ligon. Mereka khawatir banget dengan kondisinya Ligon saat ini. Tapi ketika mereka bertanya apa yang terjadi, dia bener-bener gak ingat apapun. Yang dia ingat, hanyalah tubuhnya itu gak kenapa-kenapa, bahkan wajahnya juga masih baik-baik aja. Dan ingatan terakhirnya adalah ketika dia bertanding semasa kejayaannya sewaktu dia masih menjadi pemain tenis yang cukup hebat. Dan adiknya juga menginformasikan bahwa dia itu jatuh dari tangga. Dan mungkin karena kepalanya kebentur makanya dia amnesia sementara waktu. Kemudian Ligon berpikir apakah betul dia jatuh dari tangga dan juga terguling. Padahal dia gak ingat sama sekali tentang kejadian tersebut. Dan ketika Juyen pengen ngecek keadanya Ligon, dia masih belum move on dari cinta pertama yang diucapkan Ligon sama dia. Sehingga dia memutuskan enggak jadi melakukan pengecekan. Terus menurut dokter senior di sana, dia bilang bahwa untuk saat ini keadaan Ligon itu baik-baik aja dan belum ada efek samping dari hal tersebut. Dan dia juga bilang mereka mengalukan prosedur tersebut penghilangan ingatan atas pertujuan halinya, yaitu adiknya sendiri, Lee Shin. Walaupun sebelumnya Lee Shin itu gak ada izin sama sekali kepada kedua orang tuanya. Tapi karena dia tahu ada eksperimen tersebut, makanya dia pengen abangnya itu bisa hidup lebih baik lagi dengan menghilangkan ingatan buruknya dia. Juyen masih terbayang-bayang dengan kata-katanya Lee Shin sama dia tentang cinta pertama. Dan tiba-tiba aja Lee Shin menarik dia ke sebuah ruangan laundry. Nah disini, Kyung Joon itu mengatakan bahwa kita itu cuma sebatas pasien dan juga dokter aja, gak lebih dari itu. Dan ketika mereka lagi ngobrol, tiba-tiba mereka berdua mendengarkan temannya Juyen itu lagi nelpon sama pacarnya dan pembicaranya cukup vulgar. Dan beberapa saat setelah itu, temannya Juyen itu tersadar bahwa di balik pintu itu ada orang yang menguping. Nah, hari setelah itu kan dia kayak kepo siapa di balik dari pintu itu. Dan dia mencoba membukanya, tapi gak bisa dibuka sama sekali. Dan gak lama setelah itu datanglah seniornya Juyen. Dia juga mencoba membuka pintu itu, tapi sama sekali gak bisa. Dan mereka kira pintu itu rusak dan mereka memanggil security. Tapi setelah itu pintunya bisa dibuka, yang ternyata keluar itu adalah Juyen. Mereka langsung heran dong loh, kok bisa gitu. Dan terus Juyen langsung beralibi dan menyuruh seniornya dan juga juniornya peserta security itu untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah itu ya mereka pergi dari sana, sedangkan Lee Gun. Dia disuruh bersembunyi sama Juyen di keranjang baju kotor. Aduh, kasihan kali. Kemudian ibu Ligen panik dan bertanya tuh sama suster di sana, kemana anaknya? Karena di kamarnya itu gak ada, langsung paniklah mereka semua. Lalu informasi itu juga sampai kepada Juyen yang pada saat itu lagi melayani konsul dari salah satu pasiennya dia yang ya agak-agak juga. Tiap minggu ada aja tuh masalahnya dia yang dia buat-buat sebenarnya karena dia suka sama Juyen. Dan ketika membaca pesan dari juniornya, Juyen tuh langsung kaget ketika dia tahu bahwa Lee Gun itu kabur gak ada lagi di kamarnya. Yang ternyata dia itu pulang ke rumahnya sambil berendam karena kan dia baru masuk ke tempat pakaian kotor jadi dia ngerasa badannya itu bau. Jadi dia membutuhkan untuk membersihkan tubuhnya dia. Makanya dia pulang ke rumahnya tanpa izin sama sekali. Nah yang dia ingat sampai saat ini adalah kejadian di masa lalunya ketika dia masih berjaya-berjayanya. Tapi ketika memori tentang kejadian yang menimpa tangannya dia itu dia gak ingat sama sekali. Dia pun penasaran kapan ingatannya kembali. Nah Lee Sin yang khawatir banget sama abangnya dia langsung pulang ke rumah dan ngecek betul gak abangnya itu di rumah mereka ataupun tidak. Dan ternyata bener aja dong abangnya di rumahnya dan dia malah mengira kamarnya Lee Sin itu adalah kamarnya dia sendiri. Dan dia menjelaskan sama adiknya kenapa dia disana karena di rumah sakit tuh gak ada bak mandi dia pengen membersihkan tubuhnya dia. Terus Lee Sin juga mengkonfirmasi dan bilang bahwa ya ini emang kamar kam begitu karena dia gak mau mengganggu ingatan abangnya dia. Dan setelah itu Lee Gun memakai baju yang tidak serba hitam lagi udah berbeda lah. Karena membuat orang tuanya itu terheran-heran ketika mereka baru sampai ke rumah. Dan secara tiba-tiba Lee Gun itu bertanya sama mereka betul gak kok misalkan dia itu jatuh dari tangga bukan di sungai Han kan. Nah itu membuat mereka langsung madik dong seketika Lee Sin dan juga ayahnya menjawab seperti ini. Kemudian Lee Gun juga bertanya apakah dia itu masih bermain tenis ataupun tidak. Nah ibunya menjelaskan bahwa Lee Gun itu sudah pensiun dari atlet dan sekarang dia menjadi manajer adiknya dia gitu. Dan ketika ayahnya membuka kopernya Lee Gun itu isinya kan masih barang-barangnya Joon karena sampai saat ini koper itu belum dia kasih sama Joon. Bahkan Joon pun gak ingat karena dia masih sibuk sama penelitiannya dia. Jadi untuk saat ini mereka gak mau ngebahas tentang masa lalunya Lee Gun. Nah setelah itu Lee Gun bilang dia mau ke rumah sakit karena dia harus mengganti perban di kepalanya dia. Dan ketika itu dia juga memakai mobil adiknya dia jadi berasa kayak mobil dia sendiri gitu loh. Jadi ya sudah mereka pun ya biarin aja lah ini anak kayak gitu. Sementara itu Joon menginformasikan sama seniornya bahwa kayaknya ada kesalahan deh dari penelitian yang sedang mereka lakukan. Cuma seniornya bilang ini gak bisa kayak gini nih kita harus nyelesaikannya. Dan kalau pun misalkan itu efek samping bahwa Lee Gun ngerasa Joon ini adalah cinta pertamanya. Seniornya meminta sama Joon bahwa ya please tolong bantu dan tolong turutin aja apa maunya Lee Gun itu. Jadi untuk sekarang yaudah tetep aja jadi ya cinta pertamanya gitu. Pura-pura jadi cinta pertamanya sampai penelitian mereka itu selesai. Jadinya Joon pun terpaksa mengiakan dan juga menyetujui permintaan dari seniornya. Nah sementara itu Lee Gun kan udah sampai di rumah sakit dan melakukan penggantian perban sama perawat di sana. Dan dia tahu bahwa Joon itu sampai gak tidur karena nungguin dia sadar ketika dia di operasi. Nah itu diceritakan sama si perawat sama dia jadi dia tembagi air dong ya kan. Karena memang saat ini Joon masih di rumah sakit dan gak tau nih adegan kenapa dimasukin ketika Joon itu ngebuka branya dia. Dan memang itu kebiasaannya dia yang bahkan ibunya pun tahu kalau misalkan dia sering banget menanggalkan itunya. Dan ketika mereka juga lagi ngebahas tentang Samantha and Rachelnya si Joon yang kata ibunya itu mirip kayak punya ayahnya maksudnya rata gitu kan. Dan pembicaraan itu terdengar sama Lee Gun karena itu juga di speaker sama Joon. Waduh malu kali sih. Mana setelah itu ibunya Joon juga memperjelas lagi tentang pembicaraan dia tadi sama Joon. Joon langsung buru-buru nutup telpon tersebut dan dia pasti malu banget dong di depannya Lee Gun ya kan. Tapi Lee Gun gak terlalu mau ngebahas itu dia cuma bilang sama Joon dia kayak terharu banget karena Joon selalu nungguin dia selama ini. Dan dia memberikan minuman kepada Joon sebagai rasa terima kasihnya dia. Terus walaupun Joon gak mengingat dia tapi tenang aja dia tetap mengingat Joon sebagai cinta pertamanya. Sabar ya Joon ya. Kesokan harinya Lee Sin dan juga Si On itu melakukan pemotretan untuk sebuah brand. Dan disitu banyak banget fans-fansnya si Lee Sin ya kan. Nah terus ketika Lee Sin dan juga Si On lagi asing ngobrol tiba-tiba datanglah bos mereka. Dan dia langsung mengkonfirmasi nih sama Lee Sin bahwa Lee Sin itu cuma bercanda aja kan kok bakal keluar dari agensinya dia. Dan Lee Sin gak menjawab bahkan hal itu dia langsung pergi dari sana karena dia masih kesel sama bosnya itu karena membuat hal yang kurang baik sama abangnya beberapa hari yang lalu. Dan Si On yang mendengar bahwa Lee Gun itu lagi dirawat di rumah sakit dia langsung pergi ke sana untuk menjenguk dan juga memastikan bagaimana keadaan Lee Gun sekarang. Dan ya gak perlu dia cari dia ketemu sama Lee Gun. Kemudian Joo Yeon dibuat terkejut dengan kedatangan Lee Sin secara tiba-tiba keruangannya dia. Dan Lee Sin pun sembunyi karena dia dikejar sama fansnya dia yang agak-agak gitu kan. Dan ternyata fansnya itu menemukan Lee Sin disana. Ya sudah setelah itu terpaksalah Lee Sin itu meladeni fansnya tersebut. Karena fansnya pun agak lain ya kan pengen megangin tangannya Lee Sin kayak gini gitu-gitu. Terus Lee Sin pun dengan terpaksa ya menurutinya dan bilang sama media bahwa ini fansnya dia gak lebih gitu loh. Terus Si On bertanya sama Lee Gun apakah Lee Gun itu gak ingat tentang pertemuan pertama mereka ketika di kantor gitu kan. Nah karena Lee Gun gak ingat jadi ya sudah lah ya kan. Kemudian Si On memberikan hadiah kepada Lee Gun berupa reket. Nah setelah itu Si On bertanya kenapa Lee Gun itu bisa kehilangan medalinya dia. Nah setelah pertanyaan itulah tiba-tiba ingatan Lee Gun jadi ngerawang-nerawang gitu dan dia pun menjadi sakit kepala. Nah setelah itu dia tiba-tiba aja pingsan. Untung aja Lee Gun segera ditanganin dan dia baik-baik aja walaupun belum sadarkan diri. Dan temannya bercerita nih sama Joo Yeon apa penyebabnya kenapa Lee Gun itu menjadi seperti itu. Jadi pada waktu itu Lee Gun ternyata datang ke reunian mereka dan Lee Gun menemukan medalinya yang hilang. Dan itu dia berpendapat bahwa cewek yang cinta pertama itu yang mengantarkan medal itu ke sana. Jadi ketika dia mau bertemu sama si cewek itu dia kejar-kejar. Karena cewek itulah yang membagikan semangatnya lagi yang selalu peduli sama dia selama ini. Tapi ketika itu dia mendapati cewek itu kisah sama adiknya sendiri Lee Shin. Nah setelah itu dia nelpon temannya dan bilang bahwa hidupnya itu udah hancur dan udah gak ada gunanya lagi. Kebetulan pada saat itu dia lagi di jembatan Sungai Han. Setelah itulah dia ya lompat. Dan atas cerita temannya itu membuat Joo Yeon jadi ya ngerasa sedikit bersalah kepada Lee Gun. Dan ketika dia pergi ke ruangannya Lee Gun ternyata disana udah ada ibunya Lee Gun. Disini ibu Lee Gun juga menceritakan bahwa dia nyesel banget ketika dia melakukan hal itu kepada Lee Gun di masa lalu. Dan mulai dari dia meninggalkan anaknya sebenarnya dia juga mantan atlet makanya dia pengen banget anak-anaknya itu menjadi atlet semua gitu loh. Tapi ibunya ngerasa bahwa itu dia egois banget. Bahkan di hari kejadian sebelum Lee Gun itu jatuh, nah waktu itu kan mereka lagi makan tuh makan bersama. Nah kebetulan neneknya Lee Gun mengirimkan makanan kesukanya Lee Gun ke rumah. Nah disitu ibunya kan tetap aja tuh perhatiannya lebih banyak ke Lee Shin sehingga membuat Lee Gun itu jadi esmosi jiwa. Dan selalu mengambil makanan yang dimasakkan neneknya untuk dirinya. Jadi dia bilang itu punya dia. Karena itulah ibunya menjadi esmosi dan langsung ngebahas tuh bahwa semua barang-barang disana, pekerjaan bahkan semua-semuanya itu adalah milik adiknya dia. Nah karena itu membuat dia sakit hati dan bilang sama ibunya bahwa dia juga adalah anak ibunya gitu loh. Bahkan selama ini apapun acara pentingnya dia kayak kelulusannya itu gak pernah dilatangi sama orang tuanya. Hanya untuk adiknya aja. Dan pada saat itulah Lee Gun sempat melontarkan bahwa seandainya dia bisa menghilangkan memori buruknya mungkin dia gak akan seperti ini. Dan dia juga bilang bahwa ibunya itu gak pernah seperti menjadi ibu kandungnya gitu. Nah setelah itulah ibunya mengingat-meingat hal itu jadi kayak nyesel banget. Dan ketika Lee Gun sekarang lagi ilang ingatan, jadi dia ngerasa dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya dia. Jadi mungkin sekarang dia bisa menjadi ibu yang baik untuk Lee Gun. Nah setelah mendengar penjelasan ibunya Lee Gun, Juyen itu jadi ngerasa semakin bersalah sama Lee Gun. Dan bertekad untuk menyembuhkan Lee Gun dengan penelitian yang sedang dia lakukan kepada Lee Gun untuk menghilangkan ingatannya dia. Ingatan buruknya. Nah gak lama setelah itu Lee Gun tersadar tapi dia kayak ngerasa linglung dan juga sedih. Nah setelah itu dia pergilah ke lapangan tenis dan dia mengingat tentang perjuangan-perjuangannya dia di masa lalu. Dan dia juga sempat sedih dan juga hampir nangis tapi terhenti ketika Juyen datang. Terus Juyen bilang ya ngapain malu gitu. Lee Gun cerita dia memang sedih dan dia kayaknya merindukan masa-masa dia bermain tenis. Terus tiba-tiba ada bola mengarah ke Juyen dan Lee Gun langsung menangkap bola itu menggunakan tangan kanannya. Di sanalah Juyen berpikir bahwa kayaknya dia bisa nih ngebantu Lee Gun karena Lee Gun udah bisa mengendalikan tangan kanannya dengan baik. Jadi dia ngerasa bahwa eksperimen yang dia lakukan sama Lee Gun itu sudah mulai berhasil karena Lee Gun bisa mengendalikan pikirannya untuk tidak mengingat-meingat lagi masa-masa buruknya dia. Dan dia juga bilang sama Lee Gun bahwa dia adalah cinta pertamanya Lee Gun. Juyen tahu itu beresiko karena dia berbohong tapi ya itulah yang dapat dia pikirkan pada saat itu. By the way ibunya Juyen juga kedatangan seorang perempuan yang kayaknya itu yang dikejar-kejar sama Lee Gun yang dia pikir adalah cinta pertamanya yang merupakan pacar dari adiknya. Dan sebenarnya siapakah dia? Apakah dia bersaudara sama Juyen? Dan yang paling aneh adalah Lee Sin tiba-tiba didatangin sama Pak Po. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Lee Sin? Apakah karakternya dia tidak sebaik yang kita kira? Atau ada plot list lainnya? Kita lihat kelanjitannya di minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!